musnah lipah musnah lipah ini kalau kondisi umumnya ya sering kesakitan lah dek iya kalau lagi perubahan cuaca pun sering sakit Dari awal dia lahir, dia lahir, umur lahir berat badan 2,3 kg, dirawatlah di rumah sakit, apa namanya, Baligie, HKBP. Alhamdulillah pulang, karena dia nggak bisa makan, minum susu lah teruskan, tapi terus lah sakit-sakit, mencret, kepalanya panas. Itulah, umur dia 6 bulan, kami bawa ke rumah sakit Adam Mali, karena dia agak lumayan kan, mudah-mudahan bisa dioperasi. Sampai rumah sakit Adam Mali, dokter bilang waktu itu hidrosipalus, tapi dia nggak yang ganas itu, yang biasa, tapi kepalanya panas terus. Sudah lipah ini mudah-mudahan bisa jalan, bisa kayak anak-anak yang lain normal, itu aja lah dek, normal lah kayak anak-anak yang lain, bisa jalan, bisa berdiri. Kalau dulu ibu, nampung hasil bumi ya, apa semenjak anak-anak yang nirang, nggak lagi, total. Hasil kebun lah saya kerjain, ada sedikit kebun, itu lah aku kerjain, untuk makan orang ini. Langan-langannya enggak, ini alhamdulillah cuma bibirnya saja, gitu. Kalau proses penyembuhan tidak, cuma kalau dia tetap tidak bisa berjalan, tidak bisa sekolah, ya manfaatnya kurangan, kan gitu. Sebab anak-anak ini kan kalau seumur dia kan tidak, belum punya malu dia, gitu. Tetapi kalau dia sekolah masih begitu, kasihan biasanya. Di dalam, kalau Islam saya beragama Islam, nggak boleh, gitu, perkawinan. Sedarah itu, sedarah itu kan itu antara anaknya dari pihak ibu, ya kan, pihak laki-laki. Itu masih sangat dekat, sebenarnya tidak boleh, kan gitu. Di agama Kristen pun, saya, para pastor juga sudah mulai melarang. Cuman adat itu begitu kuatnya, sudah lama dipegang, nggak ada orang yang berani menyampaikan. Saya pun nggak berani. Saya kalau tidak dasarnya atau dasar penelitian, nggak berani, gitu. Nanti, saya sebenarnya masih sedang S3 untuk mengambil tentang sumbing juga, tapi belum keluar publikasinya. Kalau publikasinya keluar, itu kan sudah berdasarkan penelitian. Tapi yang saya perhatikan, tidak banyak lagi sebenarnya. Mungkin yang masih di desa-desa, mungkin, ya. Kalau di Medan, nggak kulihat lagi, tuh. Nggak ada lagi di Medan. Iya, kan, padahal masih ada. Nggak ada lagi. Di Jakarta, apalagi. Di Jakarta pun banyak orang Batak, tapi sudah bukan baharibuan lagi, kan, gitu. Tapi kalau, apalagi di kampung, gitu, di tiap-tiap kampung, kan, hampir keluarga semua. Kampung sini keluarga, dengan marga ini, kampung ini marga ini, kampung ini marga ini, kan, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.